Nasib pilu tukang perabot Tunanetra, jualan sering ditipu, seharian baru laku tiga barang. Berjualan dengan kondisi tak bisa melihat, tak jarang berisiko ditipu pembeli. Itulah kisah pilu yang dialami tukang perabot penyandang Tunanetra bernama Jaspalato ini. Videonya saat berjualan perabotan menggunakan gerobak kecil viral diunggah akun Instagram Sayap Hati. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang tukang perabot. Ia berjalan menderek gerobak berisi perabotan miliknya. Sekilas tak ada yang aneh dengan cara berjualannya. Ia hanya berjalan menjajakan dagangannya sembari membawa tongkat di tangannya. Setelah dihampiri ternyata tukang perabot tersebut seorang Tunanetra. Sehari-hari pria bernama Jaspalato berjualan perabotan. Ia sudah berjualan perabotan sudah lima tahun. Setiap hari tukang perabotan Tunanetra tersebut keliling menjajakan dagang miliknya dengan berjalan kaki. Meski kondisinya kekurangan dalam penglihatan, Jaspalato tetap gigih mencari nafkah. Ia mulai berjualan berangkat pagi dan pulang sore hari. Mirisnya, saat ditanya ternyata seharian ia berjalan keliling hanya mendapat uang Rp30.000, Rp50.000. Seharian berjualan, hanya tiga barang yang laku. Di tengah perjuangannya mencari nafkah, tak jarang Jaspalato harus mengalami musibah ditipu pembeli yang tak jujur. Meski begitu, Jaspalato tetap merasa ikhlas karena hal tersebut sudah menjadi risiko karena kondisinya yang tak bisa melihat. Ia tinggal ngontrak di Yogyakarta dengan istrinya dan belum dikaruniai anak. Meski belum mempunyai anak, tetap saja Jaspalato mencari nafkah untuk kehidupan sehari-harinya bersama sang istri. Kini, video kisah pilu tukang perabot penyandang Tunanetra ini viral dan menyita perhatian warganet.